Tidak ada leluhur Ukraina dan Rusia yang mendambakan menjadi peperangan seperti ini. Nah sekarang kan kita tahu sendiri mbah kalau dunia ini sedang digemparkan oleh perang Rusia versus Ukraina begitu. Nah me turut panjenengan setelah ini lalu ada kejadian apa lagi begitu mbah? Bagaimana pandangan panjenengan? Monggo dipunwedarakan maturnembah nuwun. Tidak ada leluhur Ukraina dan Rusia yang mendapatkan matur. Datang setoyomawun. Artinya saya kan orang dalam perjalanan spiritual bukan berarti orang yang gumaib gaib lah. Artinya spiritual perjalanan gaib itu datang itu kan karena sebuah perjalanan yang saya maksud. Jadi saya sering mengatakan saya niscaya saya akan berbicara setelah ada petunjuk. Jadi sedurungnya aku ngomong, sedurungnya kita itu bicara seyogianya, seperlunya kita bicara dan apa yang perlu disampaikan itu dasare adalah istigharof. Kalau kata Pak Giyai atau dasare itu adalah semeti dasare puasa dan tirakat gitu lah, puasa dan doa gitu loh. Tirakat dan doa. Artinya saya menyampaikan seyogianya kita semua itu mengatakan sesuatu yang hak dalam arti mengatakan sesuatu yang hak itu ya mengatakan berkata setelah kita berpuasa dan berdoa. Ya mungkin ini sebuah kebetulan, cara kebetulan saja saya ngebasih namun dasarnya itu kan saya tetap berpedoman kepada warah warisan leluhur ini yang aja sembarang ngomong, ngomongan ngerwi semedi dulu. Artinya berkata-kata itu ya dari hasil semedi, dari hasil tirakat, dari hasil berdoa, begitu. Artinya saya mengatakan bahwa ada sisi lain yang manusia tidak mengetahui dan alam ini mengetahui yang perlu kita secara seksama ngoseki-ngoseki itu ya meneliti lah tarulah. Meneliti langkah-langkah apa yang digendaki alam, yang digendaki Tuhan yang maesah kepada manusia ini. Bukan manusia harus ngugung karpe dewek, ngunggung kar sane prionggo artinya nuruti ke karapani dewek. Saya bermaksud bahwasannya dalam era ke depan ini, dalam masa-masa ke depan ini, kita mesti sangat waspada. Yang saya katakan setelah terjadinya apa, kemarin itu pandemi corona, lalu sekarang terjadi apa, perang Ukraina dan Rusia, invasi Rusia ke Ukraina. Karena nanti kemungkinan, dampak dari ini, kemungkinan akan melejitnya tarulah sebuah wabah penyakit yang timbul secara kasar, mohon maaf. Ketika tsunami Aceh, dampak dari tsunami Aceh saja, ikan laut itu tidak laku. Ikan laut tidak laku yang bayangannya manusia ini, karena ikan laut memakan bangke manusia. Yang saya maksud, dengan belabure getih atau banjir darahnya di Ukraina ini, tidak menutup kemungkinan akan banyak virus-virus baru yang timbul dari darah dan daging manusia, yang mohon maaf caranya, nanti itu akan menyebar kemana-mana. Jadi, sekali lagi saya mengatakan, waspada akan ada virus baru yang nanti kaitannya dengan kejadian berdarah di Ukraina, banyaknya, mohon maaf, caranya bangke manusia atau jenazah manusia yang tidak direrupti atau tidak terkontrol oleh manusia, yang tidak dimakamkan, di mana dimensi ini, mohon maaf, karena sakit hatinya secara goib, karena sakit hatinya manusia yang terbunuh ini akan, mohon maaf, membawa yang lain. Artinya dendamnya si ini, sekarang saja itu kan Zelensky ya Pak ya, itu mengatakan dendam kepada Rusia. Ini nanti akan berdampak seperti itu, timbulah binatang baru, termasuk juga nanti itu adalah jenis virus baru yang akan lebih mematikan dan berdampak kepada dunia global. Artinya, saya mengatakan, ini belum seberapa durung apa-apa nih kalau kejadian dampak daripada perang Ukraina dan Rusia ini. Saya, yang saya maksud, menyampaikan ini adalah untuk kewaspadaan, dalam artian akan ada dampak yang lebih buruk daripada perang Ukraina dan Rusia ini, yang menyebabkan nanti timbulnya virus-virus baru. Dan dampak dari semua ini nanti, dari virus ini, akan menyerang ke seluruh sudut dunia, ibaratnya seperti itu. Menyerang ke seluruh sudut dunia, karena dambaan daripada leluhur Ukraina itu sendiri, dambaan dari leluhur Rusia itu sendiri, dambaan dari leluhur bangsa-bangsa di dunia ini, tidak ditanggapi oleh anak cucu, ya sekali lagi, tidak ditanggapi oleh bangsa Ukraina itu sendiri, tidak ditanggapi oleh bangsa Rusia itu sendiri, artinya saya mengatakan, tidak ada leluhur Ukraina dan Rusia yang mendambakan menjadi peperangan seperti ini. Ya sekali lagi, tidak ada yang mendambakan Ukraina, ya diinvasi oleh Rusia yang seperti ini. Nah dampak dari ini, alam tidak restu, leluhur tidak restu, dan lalu nanti Allah tidak meridui, sehingga akan memperparah suasana dengan timbulnya virus-virus baru, yang nanti kemungkinan besar para petaninya juga kena, para pejabatnya juga kena, ya kemungkinan, lalu yang pada umumnya itu eksportir-importir juga akan kena, dan nanti akan kebingungan semua, artinya saya bermaksud menyampaikan, kemungkinan ini masih belum apa-apa dibanding zaman yang dimaksud oleh alam ini. Artinya, mungkin dampak dari semua ini akan menuju kepada pembutian dunia. Nah sekarang kan ada julukan adidaya dan adikkuasa kalau tidak keliru. Nah ini saja secara kacamata batin, sekali lagi, ini julukan adidaya dan adikkuasa ini secara peta batin, ini mis ngungkulungkuli keresaneng gusti singmur beng dumadi, tidak ada daya dan upaya kecuali daya kekuatan Tuhan, kan seperti itu intinya. Dan lalu manusia mengaku adidaya dan apalagi adikkuasa. Nah tidak ada daya dan upaya kecuali daya neng gusti Allah, daya neng alam ini, ini termasuk ya meremehkan daripada ini semua. Saya tidak mengatakan bahwasannya, belum mengatakan bahwasannya nanti label adidaya dan adikkuasa ini akan dikiadakan, karena kesadaran manusia sedunia ini menyadari bahwasannya manusia tidak untuk berlomba pinter, tidak untuk berlomba benar, tidak untuk berlomba kedikdayaan, namun adalah untuk beribadat secara seksama, saling bahu-membahu, saling memberi dan saling menerima, dan lalu melaksanani dharma yang wajib menuju ke sorga, kalau kata Pak Kiyai, kalau saya ya ke arah kesampunan, lah ini yang belum terkupas bahas bagi, mohon maaf, manusia-manusia era sekarang ini, lale dengan amanat luhur, lale dengan amanat luhur intinya. Lah ini yang perlu diperbaiki, yang bahwasannya saya meyakini, seluruh negara makin nyata mendekati kebangkrutan, dan nanti ke depannya akan ada sebuah virus yang sangat mematikan dan sangat menjijikan. Sekali lagi saya mengatakan, ke depannya ini ya akan ada virus yang sangat menjijikan dan sangat mematikan, artinya menjijikan itu nyerang kepada manusia, itu dari kalau corona kan tidak kelihatan ya, mungkin nanti kulit manusia dan tulang itu akan memusuk sejenis kusta, sejenis kusta atau kusta itu apa bahasanya? Ya sejenis kusta yang menyebabkan manusia itu akan merawat yang menjadi korban virus ini, itu saja pada jiji. Artinya sekarang itu virus corona belum apa-apa, nanti akan ada timbul virus yang mematikan dan sekaligus dalam matinya itu menjijikan. Saya tidak akan mengatakan bahwasannya virus itu namanya siapa, nanti saya mendahului keresan industri Kang Murpeng itu berarti, namun waspadalah kita ini dalam negara menuju kebangkrutan kita, mesti seperti apa? Ini kan masuk akal nih, masuk logika taruh lah. Kemarin baru corona, terus sekarang mungkin nyaris ya berpotensi perang dunia, nanti akibatnya seperti apa? Tentunya saya membaca akibat ini, akan ada timbul virus yang, mohon maaf, timbulnya itu dari pangke manusia, yang nanti akan menyebar ke seluruh dunia. Secara-cara demikian. Terima kasih. Terima kasih.